Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengabarkan bahwa naturalisasi pada Ivar Jenner dan Rafael Struik segera rampung. Keduanya akan menyusul Sain Patinama yang sudah lebih dahulu rampung proses naturalisasinya. Ketiga pemain naturalisasi itu pun siap memperkuat skuad Timnas Indonesia pada ajang internasional. Proses naturalisasi sesuai komitmen kita satu demi satu terselesaikan. Kemarin kita lakukan pada Sain Patinama yaitu yang posisinya back kiri sudah. Saya ingin memastikan untuk Ivar Jenner yang posisinya bisa di tengah dan Rafael yang posisinya di penyerang kiri itu juga. Alhamdulillah tadi sudah ditanda tangani oleh Bapak Presiden jadi tinggal mengangkat sumpah dan paspor nanti. Ujar Erik, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023, di Jakarta. Komposisi pemain naturalisasi itu akan memperkuat tim asuhan Sintai Yong yang akan tampil pada sejumlah kejuaraan bergengsi. Menurut Erik akan ada ajang FIFA Matchday, Asian Games, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Piala AFC yang akan menjadi ajang pembuktian Timnas. Semua pemain terbaik, kata Erik, terbuka untuk memperkuat Timnas. Ini termasuk ketiga pemain naturalisasi tersebut. Semua terbuka, bermain di Asian Games dan Piala Asia. Sesuai diskusi saya dan Coach Sintai Yong waktu itu bahwa nanti ada FIFA Matchday di bulan Juni. Kemudian di bulan Oktober dan November itu, ada kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erik. Pria yang juga Menteri BUMN itu memastikan komitmen PSSI untuk membentuk Timnas yang tangguh dengan komposisi pemain muda terbaik. Salah satu diskusi saya dengan Coach Sintai Yong adalah kita mulai akan membentuk tim jangka panjang yaitu usia-usia muda dan juga pemain yang bisa memperkuat Timnas. Siapapun yang terbaik sesuai kualifikasi kita akan coba dorong, agar kita punya Timnas yang konsisten, kata Erik menegaskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!